Bertempat di Balrum Aston Hotel, Kota Jayapura telah dilaksanakan kegiatan pelantikan pengurus provinsi PBVSI Papua Masa Bakti 2022-2026 yang dipimpin Wakil Ketua Umum 5 Pengurus Pusat PBVSI Brigjenpol, Bambang, Swedi. Pada kegiatan tersebut, turut hadir Kapolda Papua, selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi PBVSI Papua, Brigjenpol, Matius D. Fakiri, didampingi Wakapolda Papua selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Provinsi PBVSI Papua, Brigjenpol, Ramdhani Hidayat. Tidak hanya itu, Ketua Harian Pengurus Provinsi PBVSI Papua, Kombes Pol, Muhammad Nasihin, dan Pejabat Utama Polda Papua serta para Ketua Umum Pengkap, Kota PBVSI se-Papua juga turut serta dalam kegiatan pelantikan tersebut. Pada pembacaan surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI No. 20 SKP PP-PPVSI 11.2022 tentang pengukuhan pengurus Provinsi PBVSI Papua masa bakti 2022-2026, Kapolda Papua kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Provinsi PBVSI Papua. Penjalanan pipisan secara simbolis. Ini kolokol ini sebagai simbol untuk pengembangan kolokol ini di Provinsi Papua. Semoga akan menjadi, untuk memperjadi, untuk memperkenalkan. Dalam amanat Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum 5, Pengurus Pusat PBVSI Brigjenpol Dr. Bambang Swedi mengucapkan selamat kepada Bapak Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri. Hari ini telah kita memilih, memberikan kehormatan Bapak Irjenpol Matius Fakiri kembali mengawaki PBVSI Papua. Sejenak kita lihat beberapa catatan prestasi beliau ketika beliau bersama dengan kita, pengurus PONI. Kami memberikan kehormatan kepada beliau menjadi Ketua Pentingan Papua pada PON 2021. Dan sebuah sejarah telah mencatat bahwa untuk pertama kali Papua berada di urutan empat besar. Terima kasih. Kualifikasi di 2024 pada PON 2021 Aceh dan Sumut. Kapolda Papua berharap setelah ini, semua pengurus diharapkan bergandengan tangan, baik provinsi maupun kabupaten otokota untuk mulai mencari atlet-atlet baru yang mampu dan mempunyai bakat sehingga nantinya dapat meraih prestasi. Saya selaku Ketua, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pengurus yang lama atas semua dedikasinya. Saya mengajak teman-teman di pengurus yang baru, 2022-2026 untuk bisa mempersiapkan langkah-langkah luar biasa. Kalau orang lompat jangkit itu pada saat pijakan terakhir di papan untuk lompat itulah yang akan menentukan lompatannya berapa besar. Sehingga teman-teman yang masuk ke pengurus ini, saya minta keikhlasannya untuk bisa melakukan kerja keras sehingga di 2023 kita bisa lolos untuk kualifikasi di 2024 PON, Aceh dan Medan. Untuk diketahui, para pengurus yang melaksanakan pelantikan dan pengukuhan yaitu Kapolda Papua sebagai Ketua Umum, Kua Kapolda Papua sebagai Wakil Ketua Umum, Karo SDM sebagai Wakil Ketua Umum 1, Irwasda sebagai Wakil Ketua Umum 2, Dir Reks Rimum sebagai Wakil Ketua Umum 3, Karol Lok sebagai Wakil Ketua Umum 4, dan Kabit Humas sebagai Wakil Ketua Umum 5 Pengurus Provinsi PPSI Papua Masa Bakti 2022-2026. Ada pun jabatan Ketua Harian yang dipegang oleh Dir Lantas, Sekretarias Umum yaitu Bapak Yusuf Marlesi, dan Bandahara Umum yang dipegang oleh Bapak M. Isak. Dari Kota Jayapura, Papua, Lani, Jayapura Pos, mengabarkan.